BALAPAN DI SIRKUIT ALGARVE, PORTOMAO, PORTUGAL BALAPAN DI SIRKUIT ALGARVE, PORTOMAO, PORTUGAL, PADA MINGGU TANGGAL 26 MART TAHUN 2023 DIMENANGKAN OLE FRANCESCO BAGNAIA Francesco Bagnaia memulai balapan dengan tidak cukup baik. Dia tidak mampu bersaing dengan Mark Marquez dan Jorge Martin, namun pada akhirnya bisa bertahan di tiga besar. Miguel Oliveira tiba-tiba merangsek ke depan dan Mark Marquez turun ke peringkat keempat setelah motornya sempat hampir terjatuh. Namun, dia mampu menjaga jarak agar tidak terlalu tertinggal dengan Oliveira di tempat terdepan. Bagnaia sukses menebus kesulitannya di saat start. Dia mengambil alih pimpinan balapan dari Oliveira pada lap kedua. Namun, petaka mendatangi Oliveira setelah itu. Mark Marquez berusaha merangsek di tikungan ketiga pada lap kedua. Namun, aksinya malah menjatuhkan Miguel Oliveira bersamanya. Imbas dari insiden tersebut, Jorge Martin turun ke peringkat ke-15. Francesco Bagnaia kemudian ditempel oleh Maverick Vinales. Sementara itu, Fabio Quartararo berusaha memperbaiki posisinya perlahan-lahan. Namun, dia hanya mampu berada di peringkat ke-10 pada lap ke-9. Marco Bezzeci berada di peringkat ke-3 hingga lap ke-11. Namun, Alex Marquez dan Jack Miller mengincar posisinya untuk meraih podium. Bagnaia semakin tak terkejar hingga lap-lap terakhir. Petaka mendatangi Jorge Martin yang gagal finis karena mengalami kecelakaan. Luca Marini juga mengalami kecelakaan pada lap ke-23. Kini, hanya tinggal 15 pembalap di lintasan. Sementara itu, Marco Bezzeci semakin menjauhi para penguntitnya untuk perebutan podium. Pembalap Muni VR46 tersebut unggul hampir 5 detik dari Alex Marquez, yang ada di peringkat ke-4. Menjelang lap terakhir, Brad Binder mengambil alih posisi ke-4 dari Alex Marquez. Namun, Marquez membalapnya lagi sebelum finis. Johan Zarko kemudian membalap Brad Binder dan juga mengambil alih tempat ke-4. Hasil akhir, Francesco Bagnaia menjadi pemenang diikuti Maverick Vinyals. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!